Alkisah cerita ini terjadi di salah satu cabang GBI Gatot Sumut Sekelompok anak-anak muda yang sempat frustasi berada Apa yang akan mereka lakukan mereka tidak tahu Mereka merasa hidupnya hampa dan tidak berarti Dan terdengarlah perkataan ini Hidup gue kok gini terus ya Susah melulu kayaknya hidup gue gak ada artinya lagi Apalagi gue anggur Gak ada pekerjaan, gak ada penghasilan lagi Eh bro, masih mending nih kita di gereja Coba kalau kita jadi penjahat Kayaknya gue pernah denger deh Siapa ya? Pak Niko kalau gak salah tuh pernah ngomong gini Kita tuh harus naik ke level yang lebih tinggi Entering, entering the next level gitu Iya, iya bener, entering the next level Tapi gimana caranya the next level? Next level itu kalau orang bule bilang Unity, sama-sama, rame-rame Cius, peniti, apaan tuh? Bukan peniti, tapi unity, sama-sama Sekarang gini deh Apa yang kalian punya di tangan kalian? Coba, apa yang kalian punya? Aku punya ini nih Tas nih gue bawa panci mah gue Aku di jalanan mau batal Gue punya ini Gue ada gini nih Gue bawaan pecan keramik nih Coba Kalau kita bunyiin Tes yuk, satu-satu Nah, coba yuk Kita mainkan Masing-masing bunyiin dengan irama masing-masing Kita tes yuk sekarang Satu Dua Tiga 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai anak-anak muda Dari tadi saya memperhatikan Dan mendengar lagu kalian Saya sangat tertarik sekali Bagaimana kalau saya undang kalian Untuk masuk studio rekaman saya Kita naik level dong tuh Asi goreng Dan mereka sangat senang dan bersyukur Mereka bersuka cita Karena mereka bisa naik ke next level Dan mengalami pemulihan Seutuhnya Yeay! Yeay!